Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Les Motoclip Channel Dengan gue Mike, dan hari ini gue akan mereview Ya, motornya aja tuh belum ada Di Indonesia Tapi seperti biasa, Les Motor tuh suka banget kayak gitu ya Motornya belum ada, tapi aksesorisnya tuh udah ada Salah satunya adalah ini Ini adalah, kalau kalian bisa lihat Ini ada logo 30 tahun Dan kalau gue puter lagi Ini logonya Akrapovic Jadi pasti kalian sudah tau lah ya Ini tuh apa Ini adalah sebuah kenal pot Untuk motor yang Kemarin baru launching Tapi motornya tuh sebenernya belum ada di Indonesia Ini adalah kenal pot Akrapovic Untuk Kawasaki ZX10R 2021 Oke guys Jadi, kenapa gue pengen banget review ini barang ya Karena Ini tuh merupakan barang yang spesial dari Akrapovic Bisa kalian lihat disini ya Ada logo 30 years Atau 30 tahun Anniversarinya Akrapovic Jadi Akrapovic itu ternyata sudah 30 tahun guys Mereka sudah berada di ranah otomotif ya Atau motor Dan mereka memang spesialize di kenal pot, motor, dan juga mobil Nah, untuk special edition 30 tahun ini Mereka itu sebenarnya Bikin Dua buah kenal pot Limited 30 years anniversary-nya Akrapovic Itu untuk dua kendaraan Yang pertama adalah Kawasaki ZX10 2021 Ini dibikin spesial 30 anniversary dan limited ya guys ya Nah, ini gue mau kasih lihat doang nih ya Disini Ada Ouch Ada Logo limited edition 19 per 30 Jadi kenal pot ini Memang untuk Memperingati 30 tahunnya Akrapovic Mereka juga bikin Unitnya itu terbatas Itu hanya 30 doang di dunia ya Bukan di Indonesia Dan Indonesia itu cuma dapat dua doang guys Dua doang dan light motor cuma kebagian satu doang Nah, jadi Motornya belum ada Tapi kenal potnya udah ada Dan kenal potnya pun juga limited edition Nah, jadi Motornya nanti boleh ada banyak gitu ya Tapi untuk kenal potnya Cuma dua orang doang yang punya di Indonesia Dan itu limited Jadi bagi kalian Yang pengen jadi limited edition gitu ya Kalian bisa dapatkan ini Karena ini memang benar-benar spesial khusus Limited edition untuk Kawasaki ZX10 Nah, selain ZX10 Itu sebenarnya Akrapovic juga bikin lagi Khusus untuk yang memperingati 30 tahunnya itu Satu lagi di mobil Ferrari Ferrari F8 ya Cuma itu kita gak akan review Karena juga kenal potnya Kita gak pegang ya Jadi yang akan kita review adalah Kawasaki ZX10 2021 Nah, lalu kenapa alasannya Di ZX10 sih guys gitu ya Kalau kalian tahu ZX10 itu kan Di USBK dipakai sama si Jonathan Raya tuh Dia tuh udah menang kayak 6 kali Betur-turut lah gitu ya USBK Dan dia pakai ZX10 ZX10 nya pakai Akrapovic gitu ya Dan memang Dia sudah ngetes juga Untuk ZX10 yang 2021 Nah, jadi karena itulah Akrapovic sudah memikirkan baik-baik Kenapa dia bikin Untuk Kawasaki ZX10 2021 Nah, begitu juga dengan Teknologi dan pengembangannya Mereka juga sudah kembangkan Karena memang mereka sudah Unitnya itu mereka sudah bisa kembangkan Karena sudah dipakai juga sama Jonathan Raya Dan memang sudah di Sudah di Sudah di Sudah memang sudah didesain lah gitu ya Untuk Kawasaki ZX10 2021 Nah, ini limited Setelah itu akan diproduksi juga Tapi bukan yang tipe limited ya Tipe yang biasa Yang carbon yang seperti kalian lihat Tipe carbon yang full system juga Yang seperti dipakai sama Jonathan Raya Sama yang dipakai sama Bro Steven ya Di ZX10 nya Oke Nah, jadi itu aja untuk pembukaannya Ya, jadi kenapa Sampai dikeluarkan limited edition Itu sebenarnya Alasan-alasannya Dan kali ini gue akan Unboxing Karena gue juga penasaran Sebenarnya apa sih yang membedakan Akrapovic 30 years anniversary Dengan Akrapovic yang biasanya Oke Ini tipenya sama sih guys Yang racing line Jadi dia nanti full systemnya itu Semua titanium Mari cuma kita lihat Apa yang bikin dia limited Dan by the way Kalau kalian beli Akrapovic Kalian tuh akan dapat serial number Yang bisa kalian daftarkan Di website-nya Akrapovic Jadi kalian tuh bisa Yakin banget lah gitu ya Kalau kalian tuh beli Akrapovic Itu yang memang originalnya Atau genuine partnya Oke Gue akan keluarkan dulu Ini airbag-airbagnya Ini memang Ditaruh Dipenuhkan di dalam dus Supaya Saat pengiriman Tidak tergoncang Apa Tidak tergoncang-goncang Padat jadi dalam isinya Nah, lalu Mari gue akan keluarkan dulu Selinsernya dulu Nah, ini silinsernya Juga sudah beri Tapi dengan stereo foam Ya Untuk memastikan Silinsernya itu Terlindungi dengan sangat baik Nah, kalian juga bisa lihat disini nih Disini ada serial number-nya Ada barcode-nya Ada kodenya Dan juga Ada kodenya 19 per 30 Jadi ini adalah Kenalpot nomor 19 Yang ada di dunia Ya 19 Ada di Indonesia Oke, guys Lalu ini pipa-pipanya Ya, ini titanium Karena titanium juga ringan sekali Oke, gue keluarkan lagi satu airbagnya Oke, ini yang pipa Dari mesinnya Oke, gue turunin dulu dusnya Dusnya gedebat Oke, lalu disini juga ada Ini ya Satu buah package Gue gak tau isinya apa Nanti kita unboxing saja Oke Ini sepertinya DB killer Lalu Ternyata Pernya keluar, guys Ini dia Ada Ada Tiga, tujuh Ada delapan buah per Oke Mari kita buka dulu Oh, dia harus disini Ternyata dia keluar, guys Jadi mari kita buka dulu Ini untuk pipa Oke Ini juga ada kode-kodenya Oke, semuanya Kalau akra profik ya Di setiap kemasannya itu Ada kode-kodenya Ini dia Kenal pot asal Slovenia Yang sudah Exist selama 30 tahun Ini dia pipanya Wow Titanium Dan ini juga ada garis-garis lainnya Ini Garis-garis burnnya ini Wana gold Keren Dan ini pun juga Disambungannya Hitam begini ya, guys Ini juga tidurin dulu Lalu Ini debit killernya Ya, betul Debit killernya Ini meat pipe-nya Ini meat pipe-nya Oops Ini meat pipe-nya Nah, sambungan-sambungannya itu Ada hitam-hitamnya ini Ya Di setiap sambungannya itu Ada hitam-hitamnya Keren Oke Nanti baru kita Rakit ya, guys Lalu Kita menuju Ke sebelum silencernya Mari kita lihat dulu Ini ada satu buah Bungkusan Oke Oke Ini ada exhaust hangernya Jadi Sudah termasuk Satu buah exhaust hanger Dibungkus rapi Seperti ini Dan perbahan dasar karbon Karbon Ada logo akropovic-nya Karena akropovic-nya itu Di dalam, guys Jadi ini bukan stiker Ya Ini logo akropovic-nya Di dalam Vakum Sumpah Keren banget Oke Lalu ini ada installation Instruction-nya Di dalamnya juga Sudah terdapat Baut-bautnya Per Dan juga ada Nah ini Ya Ini adalah part Yang bisa kalian Daftarkan di website-nya Akropovic Oke Lalu Di belakangnya ini Ada sebuah Apa ini ya Ada sebuah Sertifikat kali ya Nah ini dia Ini ada sebuah buku Limited edition 19 per 30 Nah ini dia, guys Ini kenal pot Jadi bukan Sekedar hanya Bilang limited doang ya Tapi ini memang benar-benar Ada nomor seri-nya Dan ada nomor tracing-nya Nah ini ada sertifikatnya, guys Wow Gila Certificate of Authenticity Nah Ini Sertifikat khusus Yang 30 Tahun Anniversary Gila ya Congratulations Isinya Pokoknya ini adalah Memang limited edition Yang tidak akan diproduksi lagi Untuk massal Ya Dan ada tanda tangan Dari Foundernya Igor Akropovic Ya Ini namanya dia Ini dia Wah Keren banget ya, guys Memang spesial banget Ini untuk orang-orang Yang limited ya Bagi kalian yang memang suka banget Yang mau jadi limited Ini dia Oke guys Jadi setelah tadi kita melihat Ini Certificate of Authenticity Dari Akropovic-nya Ya jangan lupa Kalau kalian Pemilik Ini Kalau kalian mau Posting Bisa pakai hashtagnya 30 years Akropovic Oke Nah sekarang Kita akan membuka Selensernya Ini adalah part Yang bisa dibilang Paling Penting ya Di sebuah kanal pot Selensernya Karena ini yang Yang merupakan Desainnya Dan yang paling kelihatan Di motor Selensernya Oke Mari saja kita buka Apa sih Yang jadi Limited edition-nya Di Akropovic ini Oke Pelan-pelan Jangan sampai Kena-kenal pot Oke Sudah gue buka Sama Seperti exhaust hangarnya Dibungkus Nah ini dia Selensernya Tada Oke Ini dia Akropovic Selensernya Dan Di selensernya pun Juga ada tulisannya Guys 19 per 30 Ya Jadi ini adalah Nomor seri Atau kode tracing Dari limited edition-nya 19 per 30 Ada tulisan sini Akropovic-nya Limited edition-nya 30 years-nya Jadi Emang Dibenar-benar Didesain khusus ya Untuk Limited edition Nah lalu Ini warnanya black Kayaknya black Ceramic lah ya Namanya Lalu Ini Bedanya lagi Ini Disini ya Kalau kalian bisa lihat Bodinya ini Titanium-nya ini Dibikin jadi gold Sadis Detailnya Indinya pun juga sama Jadi di setiap Sambungannya itu Dia dibikin warna hitam Seperti ini Wow Gokil Special banget ya guys Bisa dilihat Exhaust hangernya Ada disini Wow Gila Gila Oke Jadi mungkin Gue akan coba Untuk Merakitnya Jadi kalau kalian Nonton video ini Dan kalian lagi Inden Mungkin Apa Motornya Kalau kalian Kepincut sama Kenapot ini Ingat aja Ini tuh cuman Satu ya guys Jadi gak akan Ada lagi Dengan seri Nomor 19 Apalagi Kalau kalian Suka nomor 9 Atau nomor 19 Ini udah Cocok banget Ini guys Ini panjang Panjang banget Sampai Sampai Oke Se-lenser, kita pakai pair yang panjang yang ada di sini. Nah, kalau kalian juga lagi indian motornya, kalian penasaran sama kenapot ini, kalian bisa datang ke Lais Motor. Kalau kalian mau langsung lihat fisiknya, kalian bisa langsung datang ke Lais Motor dan cek. Detailnya. Kalau kalian kurang puas, lihat dari YouTube ya. Kalau kalian mau cek, bisa. Ini gue pasang dulu ya, guys. Biar nggak kentang gitu reviewnya. Biar kelihatan jadinya. R1 terpasang. Ini, ngelakit aja tekan ya, guys. Karena kalau sampai kenapa-kenapa, cuma satu. Oke, pair 2 sudah terpasang. Oke. Ini tangannya seperti ini. Kita sambungkan satu lagi di sini. Sep. Sep, ini masih kurang masuk tapi ini lah. Kira-kira seperti ini jadinya. Iya. Nih. Ini dia, Kapovic. 30 tahun anniversary, khusus untuk Kawasaki ZX10 2021. Ya, bagi kalian yang penasaran dan kalian pengen jadi limited, langsung aja. Cuma satu, guys ya. Nomor serinya 19 dari 30 yang ada di dunia. Itu aja, guys. Dari gue, Mike. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Press MotorTube Channel. Dan jangan lupa untuk komen. And I'll see you again next time. Bye. 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 Bye.